hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kita sahabat ginaja channel disini kita akan membuat video cara memasang ini ya level ya dua baris untuk joikoi joikoi mx6600 a dua lain 10 digit ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ginaja channel dan nyalakan lonceng notifikasinya kita hitung ya 123 e terima kasih men ini fungsinya untuk membuat harga seperti ini nanti kita bongkar ya ini posisi rp25 titik kosong kosong-kosong saya gitu kita buat empat ratu misalnya Rp40.000 ya di lampu ini deg deg gitu ya terus ini genolkan nah ini nama toko disini tuh nama toko urutnya itu n ini ya kita harus menyelesaikan ya kalau diinginkan a nanti n atau b itu o kebalikannya misalnya j nanti w yang keluar atau w j yang keluar gitu ya dari urut abjadnya seperti itu nah untuk urutnya ini kita buat adabnya gini ya adabnya nah gini kita puter ini awalnya misalnya kita lihat hasilnya ya kita lihat hasilnya dulu nah ini Rp40.000 ya itu misalnya Rp40.000 toko nya itu resel ini tinggalnya terlalu banyak ya jadi meleber karena habis saya isi nah resel itu ya kita urutkan dari sini E dulu tuh R kita lihat R itu sama dengan E kita urutkan E dulu dari sini habis itu E sama dengan R selanjutnya itu Z itu sama dengan M ya di sini M ini Z ya E itu sama dengan R L itu di sini sama dengan Y itu ya ini L sama dengan Y itu ya caranya ya kita geser inginnya ini dari sini misalnya ini dari sini dulu mengawali huruf nama tokonya itu dari sini dulu terus ke belakang ke belakang ke belakang ke belakang gitu ya caranya tapi kalau huruf kita dari sini aja kebalikannya dari sini rupiah angka-angka titik 0 0 0 seperti itu ya terus kita lihat nah hasilnya seperti ini ya bagus ya misalnya kita eh kita pasang ini di harga lampu seperti ini ya jadi kita lebih mudah lebih mudah dan efisien ini nama toko saya ini harganya seperti ini ya yuk selanjutnya kita buatkan video untuk cara me melepas atau memasangnya ya memasang label printer label ini label harga label printer ada gambarnya yang lainnya kita lihat di bukunya alurnya bagaimana kita lihat ya jelas dulu sampai lungset ya seperti ini alurnya kita buka ini cara pemasangannya dan alurnya itu lebih enak dari gambar ya gambar aslinya ini ini kita masukkan rollnya mengikuti garis ini lurus yang merah terus ditekuk sini kembali ke sini muter ini penariknya sampai ke sini ya kita buka dulu ya caranya bukanya ini lewat belakang bisa atau kita kita tarik rollnya terus ini kita buka slide nya nah kita tarik ini juga kita buka ini kita lepas grillnya dulu ini kan panjang ya temen-temen ini ya ini panjang kalau bisa temen-temen buatkan potongan sekitar sekian ya ini digelupas dari sini ini digelupas sampai segini kurang lebih biar nanti nariknya lebih mudah terus selanjutnya kita pasang ini kita udah naik ya ini termasukkan rollnya roll gini ini masih buka ya kita buka terus kita masukkan rollnya ya jangan sampai kebalik ya posisinya mengikuti arah ini kita masukkan aja nanti kita sesuaikan biar mudah terus selanjutnya kita turunkan ke bawah ini kita lihat ya dari sini ke bawah sana kita lihat dia keluar disitu ya keluar kita tarik kebanyakan tak ini aja kita tekuk ini kita tarik aja kelihatan Oh udah 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 ngelengcap dia tuh ada udah 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 masuk ini kelihatan udah masuk terus ini kita naikkan nah ini kadang kesulitannya banyak orang dimasuknya disini kita lihat tulisan ada gambar tulisan label itu masukkan lewat sini nah itu kita buka Oh belakangnya sorry harus eh presisi ya ini kita buka seperti ini ya harus masuknya itu harus pas alur Oh belum pas ini kita lihat dulu masuknya lewat sini kita tarik terus terus nah ini kita tarik sampai dia keluar sampai dia keluar nah ini keluar ya ya ini keluar ya kita tarik kita luruskan ya seret gitu ya ini kan udah lurus terus ini kita masukkan lewat sini ini kalau panjang lebih mudah ya terus ini kita masukkan di rilnya itu ada ril ya ril langkah ini ril pengunci menariknya nanti dia akan mengikuti sorry sorry kebalik nah ini kita masukkan ke ril rilnya ya ini sangat mudah dulu saya awalnya juga bingung terus selanjutnya kok oh gini ternyata nah ini kita masukkan nah celak gitu kita tarik pastikan kita tarik dulu nah ini kelihatan ya kita coba oh kurang kita geser dikit nah ini pas kita lihat nah pas toh caranya gitu ya cara memasukkannya gampang kita lihat ya jangan sampai ini ini harus mentok gini ya kalau selesai ini juga harus mentok kalau nggak mentok nanti misalnya gini dia lama-lama juga rusak nanti takutnya harus mentok-mentok-mentok semua seperti ini harga misalnya disini 2 5 500 itu ya kita lihat ini 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 ada rupiahnya ya ini angka titik ini terus ini nama tokonya kenapa agak belakang karena disini itu punya saya itu rusak satu ya jadi biarkan nggak apa-apa yang penting fungsi ini nah ini ini sebenarnya ini sudah sudah mentok ya dari situ rupiahnya kita lihat kita lihat lagi ya biar biar teman-teman tahu kita lihat nah ini ada sisa stripnya sisa strip yang bawaan yang dari itu yang awalnya jadi dia akan bantu strip rupiah ini terus nama toko bisa dibuat nama toko bisa terserah teman-teman mau mengganti-ganti kalau nggak capek kalau ini kalau saya di atas ini nama toko terus di yang bawahnya ini harga kalau terlalu panjang terlalu anu kita turunkan gini kita puter kita buat tadi dia ke depan akan geser ke depan kalau terlalu belakang dia berubah kita geser gini ini ini ada setelannya ya setelan untuk menaikkan atau menurunkan seperti itu terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe bineja channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video dari kita semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bineja channel mantap terima kasih terima kasih